Berbagai rencana dan gerakan yang telah dilakukan untuk menciptakan Bengkulu baru Diapresiasi oleh banyak kalangan Dalam rentang waktu 10 bulan pemerintahan Ridwan Mukti dan Rohidin Mersyah Sederet prestasi telah disandang Antara lain melalui sejumlah award atau penghargaan yang diberikan oleh berbagai lembaga kredibel Di provinsi terbaik Selamat kepada provinsi Bengkulu Walau baru menjabat sekitar 7 bulan Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti menerima Indonesia's Attractiveness Award 2016 di Hotel Mulia Jakarta September lalu Bengkulu terpilih menjadi salah satu provinsi terbaik dalam survei yang diselenggarakan oleh Tempo Media Group dan Frontier Consulting tersebut Untuk pertama kalinya provinsi Bengkulu terpilih dalam survei yang diselenggarakan oleh lembaga kredibel tingkat nasional Gubernur Bengkulu yang akrab di Sapa RM ini menjelaskan Penghargaan yang diraihnya itu menunjukkan potensi besar bagi Bengkulu Untuk menarik investor dan pelaku bisnis dalam rangka mendongkrak perekonomian daerah Dan dengan adanya komitmen kami untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik Bebas korupsi, bebas narkoba dan tentu ini ditilai oleh Tempo Ini mungkin menjadi sebuah pemicu untuk tambah bersemangat Komitmen kuat pemimpin Bengkulu saat ini dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik Bebas korupsi dan narkoba menjadi salah satu poin penting dalam penghargaan ini Poin lain yang dinilai dalam survei itu adalah kuatnya komitmen pemerintah daerah Dalam melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan pelayanan publik Serta komitmen pengembangan infrastruktur dan potensi wisata Berbagai program dan langkah cepat gubernur memang diapresiasi banyak pihak Termasuk media-media nasional Dalam berbagai kesempatan diskusi dengan para pimpinan media masa nasional Seperti Kompas, Tempo, Gatra, dan Detik.com Para jurnalis senior itu mengapresiasi gebrakan RM Para pimpinan media umumnya salut dengan ketulusan dan sikap terbuka gubernur atas kondisi real Bengkulu Yang diimbangi dengan terobosan, kerja cepat, serta komitmen untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Kita karena birokrasi itu dituntut untuk meningkatkan sejahteraan masyarakat Dituntut untuk memajukan provinsi Bengkulu Birokrasi yang tidak mempunyai kontribusi terhadap peningkatan sejahteraan dan kemajuan Bengkulu Selain Indonesia's Attractiveness Award 2016 Baru-baru ini pemerintah Provinsi Bengkulu dibawah kepemimpinan Rituan Mukti Rohi Demersya Berhasil meraih beberapa penghargaan Antara lain, penghargaan National Procurement Award 2016 Untuk kategori komitmen penerapan standar LPSE pada tanggal 3 November 2016 Penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai provinsi Dengan proporsi anggaran pengawasan terbesar terhadap total APBD pada tanggal 29 November 2016 Dan yang terakhir, pada tanggal 8 Desember 2016 Provinsi Bengkulu berhasil meraih penghargaan pelayanan publik terbaik dari Lembaga Ombudsman Republik Indonesia Selamat menikmati fuckin' Terima kasih.